Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri acara peringatan hari ulang tahun ke-31 Rumah Sakit Kanker Darmais di Jakarta. Menkes Budi Gunadi menilai Rumah Sakit Darmais telah menorehkan banyak capaian bagi kemajuan layanan kanker di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri acara peringatan hari ulang tahun ke-31 Rumah Sakit Kanker Darmais di Jakarta. Menkes Budi Gunadi memuji keberhasilan Rumah Sakit Kanker Darmais yang berhasil mewujudkan National Cancer Plan yakni dokumen strategi penanganan kanker di Indonesia. Kedua, program pengampunan layanan kanker sudah berjalan di Indonesia mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah hingga Puskesmas. Ketiga, Rumah Sakit Kanker Darmais berhasil menjadi salah satu penyelenggara pendidikan spesialis berbasis rumah sakit atau hospital-based. Untuk program studi onkologi, Keempat, kini Rumah Sakit Kanker Darmais memiliki fasilitas dan alat kesehatan yang canggih dan modern. Kendati sudah ada kemajuan yang luar biasa, Menkes meminta Rumah Sakit Kanker Darmais selaku pusat rujukan kanker nasional untuk tidak berpuas diri dan terus melakukan perubahan besar demi kemajuan layanan kanker. Karena itu, Menkes meminta Rumah Sakit Kanker Darmais untuk mengembangkan layanan paliatif kanker dalam lima tahun mendatang. Layanan ini bertujuan meningkatkan semangat dan motivasi para pasien dalam melawan kanker. Darmais yang sudah 31 tahun, banyak sekali hasil karanya luar biasa. Dua tahun terakhir, saya tadi sampaikan National Cancer Plan yang merupakan dokumen wajib yang diminta oleh BALU. Dua tahun baru selesai, sekarang disini Rpulauan tahun. Kemudian program pengakuan Darmais bisa bagi USB ke 10.000 bisnis emas buat deteksi nantar payudara. Kemudian mamografi di Kampung Paten Pantai, itu juga buat biak testing secara final nantar payudara. Kita juga mulai bagikan alat-alat untuk tes patologi ya, patologi anal-segumi. Tapi kalau di kabupaten-kabupaten saja yang ada kanker bayudara di biopsi ini, itu juga sudah mulai dilakukan. Kita juga sudah bagikan banyak alat-alat untuk berit-beritian cancer seperti hemoterapi yang tadinya hanya bisa di tempat kotanya. Kemudian kota depan akan disebar di mana 11 kota kota. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketutu. Sumadiase melaporkan.